Bismillahirrahmanirrahim untuk siang hari ini kita ada motor Fiction New ini dengan permasalahannya adalah untuk baut filter baut tutup filter olinya ini ada salah satu yang patah ini kita perjelas ini ada yang patah satu jadi ini nanti kita akan ambil patahan ini seperti apa cara pengambilannya kita tunjukkan caranya nanti untuk pengambilan baut seperti ini kita bisa pakai dua cara bagi yang mempunyai skru ekstraktor atau tab balik ini bisa dipakai seperti ini ini ada berbagai ukuran kita sesuaikan dengan baut yang akan kita ambil diameternya ini bisa pakai yang ukuran ini di bur dulu kemudian burnya biasanya sesuai ukuran dari skru ekstraktor yang akan kita gunakan misalnya teman-teman tidak mempunyai mempunyai skru ekstraktor kali ini kita akan tunjukkan cara lain untuk mengambil patahan baut dengan cara di teknik las ya nanti nanti teman-teman bisa ke tukang las kalau tidak punya alat las sendiri caranya seperti apa alat-alat yang kita bahan yang kita gunakan salah satunya ini plat besi bisa plat seperti ini atau bekas kampas dispet rim depan seperti ini yang sudah tidak bisa yang sudah tidak terpakai nah kita akan gunakan ini jadi tekniknya nanti adalah ini kita tempelkan seperti ini separuh dari diameter baut kita tumpangkan seperti ini kemudian kita las kita gabungkan antara patahan baut dan plat ini kemudian nanti setelah menempel ini kita putar jadi seperti itu tekniknya jika nanti sudah bisa berputar nah ini platnya ini bisa kita lepas kembali dan setelah berputar agak keluar baru kita putar manual lakukan pengelasan jangan lupa kutub akinya dilepas kabel akinya dilepas seperti ini dan baru kita lanjutkan proses pengelasan jadi nanti kita tumpangkan dan plat separuh dari diameter baut dan nanti kita las di bagian baut dan plat ini arahnya kita sesuaikan agar tidak nyangkut ke samping-samping jadi kita maksimalkan disini karena nanti kita akan putar ke arah berlawanan jarum jam arah kiri jadi kita maksimalkan disini selamat menikmati seperti ini sudah menempel antara plat dan baut sekarang kita coba putar kita coba putar ini masih panas kita tunggu sebentar biar agak dingin kita semprot dengan cairan penetrat biar bisa masuk ke dalam dan untuk memudahkan pengambilan sekarang kita coba beri pukulan sedikit-sedikit ambil pukul dulu kita coba pakai tang kita putar pelan-pelan sepertinya lasnya kurang kita tambah las dulu biar lebih kuat kuat lagi lasnya selamat menikmati kita coba putar lagi guna kantang selamat menikmati kita putar lagi kita putar lagi sedikit pukulan alhamdulillah sudah bisa berputar sudah bisa berputar ya kalau seperti ini platnya kita ambil saja kita patahkan ini sudah bisa kita putar ini kita putar menggunakan tangan saja sudah mudah alhamdulillah alhamdulillah sudah bisa terambil sudah ada ntuhur waktunya kita sholat kita lanjutkan nanti alhamdulillah alhamdulillah setelah bautnya bisa kita ambil kita coba masukkan baut yang baru ya untuk mengetes apakah ada masalah misalnya misalnya tidak ada masalah lancar tidak merusak gerat dan juga tidak merusak permukaan dari blok mesin setelah ini setelah ini dapat kita ambil maka kita bisa lakukan penggantian filter oli yang baru jadi tadi patahan baut ini adalah patahan dari patahan lama bukan dari kita yang mematahkan namun motor ini datang ke sini sudah dalam keadaan tinggal dua baut yang terpasang satu ini kita belum tahu tidak ada bautnya kita kira ini cuma hilang atau apa ternyata setelah kita bongkar semua ini patah satu di sini jadi Alhamdulillah bisa kita ambil dan kita bisa pasang filter yang baru kita gunakan yang ori tinggal kita pasang kita masukkan seperti ini kita ambil kunci dulu hati-hati dalam pengencangan dalam pengencangan kita tidak perlu menggunakan tenaga yang terlalu besar khawatir bisa patah cukup sekedarnya saja jadi demikian untuk tips singkat kali ini jika teman-teman mengalami kasus baut patah ada dua cara tadi yang kita sampaikan bisa dengan skru ekstraktor atau menggunakan teknik last kalau dari saya pribadi lebih cepat dan lebih mudah dengan menggunakan teknik last tadi karena kalau menggunakan skru ekstraktor itu agak lama, agak ribet karena harus melubangi bautnya dulu bautnya itu pun keras jadi harus menggunakan matabor yang bagus kemudian juga kalau bautnya kecil yang akan kita ambil itu juga untuk skru ekstraktornya itu mudah patah karena ukuran skru ekstraktornya kecil demikian semoga bermanfaat terima kasih terima kasih